Paling GBK itu lawan Jepang Halo balik lagi bersama gue Suci Patia dalam acara Intermios, Interview by Mios Dan sekarang nih gue gak sendirian Gue ditemenin sama kayaknya idola para perempuan-perempuan remaja Kenapa? Karena dia ini bagian dari Timnas Indonesia Nah disini udah ada Syahrian Abimanyu Halo Apa kabar? Baik, baik Alhamdulillah Oke Syahrian Abimanyu nih kalo gue enaknya manggilnya apa nih? Syahbi atau apa? Abi Oh Abi, Abi Umi ya Kayaknya udah cocok nih Oke nih Abi, kalo misalnya lo ini kan Timnas Indonesia Ya kan? Kalo boleh tau nih lo tuh emang suka main bola tuh dari umur berapa sih? Gue main bola itu masuk sekolah sepak bola waktu TK TK? Waktu TK Ya lo gue kayak masih ngemut-ngemut permainan Emang udah dari kecil tuh dikasih mainnya sama bola aja Oke Itu berarti sekitar umur 4 atau 5 tahun? Ya 5 tahun 5 tahun lah 5 tahun? Jadi emang udah main bola? Masuk sekolah sepak bola gitu Itu diarahin atau emang kayak setiap ngeliat bola tuh emang udah kayak ada insting-insting Nih kayak bakal jadi hidup gue deh ini bola Kebetulan bokap emang suka bola dan jadi pelatih bola juga Makanya ya gak diharain juga sih gak juga ya Karena aku juga hobi Dan akhirnya ya udah semakin besar ya udah Ini jalan hidup gue Oke jadi awalnya tetep diarahin sama bokap sendiri Setelah itu baru akhirnya kayak ngerasa oke passion gitu Dari TK Dari TK Oke dari TK udah masuk sekolah bola? Sudah Nah berarti dari TK sampai sekarang apa pernah masuk sekolah formal gak? Iya masuk dari SD itu masuk di Bekasi Baru pas SMP itu pindah sekolah ke Spanyol Sekolah sepak bola Aduh keren banget loh lo semua pada pernah ke Spanyol gak? Eh keren banget ke Spanyol Itu kelas umur berapa tuh? Berarti kelas berapa? Umur 13 tahun 13 tahun? Itu apakah ada beasiswa kesana? Atau emang kayak lo cari-cari sendiri untuk pergi ke Spanyol? Itu jadi ceritanya ada 10 orang anak Indonesia Itu dana pribadi dari pribadi Kayak punya channel disana untuk nampung kita Sekolah disana sepak bola, akademi dan lain-lain Dan akhirnya kita berangkat kesana sampai 2017 programnya waktu itu Sekitar berarti sekitar 5 tahun ya? 5 tahun di Spanyol? Wow gila Tapi kenapa diantara banyaknya negara-negara? Biasanya nih mungkin Kalau gue emang gak ngerti bola sih Tapi biasanya ya dari temen-temen cowok-cowok gue Itu kan biasanya kalau gak ngikutin liganya Inggris, Liga Spanyol Dan banyaknya nih itu pasti Inggris gitu ya Kalau misalnya maunya ke City Ke ADMU dan lain-lain Tapi kenapa lo pilihnya ke Spanyol sih? Apa lo emang ada favorit disana? Ya tentu itu Karena kan 2010 juga Spanyol juara Piala Dunia kan Habis itu 2012 kalau gak salah Euro juga Jadi waktu jaman itu ya emang Spanyol lagi kiblatnya main bola aja Oke jadinya pilihnya kesana Tapi kalau misalnya disaat 2010 yang menangnya apa ya? Let's say Prancis gitu Enggak lah tetap ke Spanyol Soalnya emang punya linknya kesana Oke tetap punya linknya kesana Oh keren banget ya Berarti lo dari SMP 5 tahun disana Berarti lo gak sekolah dong? Gak sekolah formal? Gak sekolah formal Paling ya kayak guru private gitu Ngajar kita bahasa Inggris, bahasa Spanyol Oke gimana kehidupan disana? Maksudnya pasti dong lo disaat umur lo 13 tahun ya Merantau Gue pernah merantau ke Australia waktunya Tapi umur gue udah 18 tahun Nah tapi saat itu aja tuh rasanya udah kayak Homesick terus abis itu Adalah pasti kangen sama Indonesia Lo apalagi lo SMP gitu kan Kesana gitu Gimana awal-awal adaptasi di Spanyol tuh gimana? Awalnya tuh kita sempet Karena kan harus les bahasa dulu kan Jadi di Indonesia sebelum berangkat itu Les bahasa sekitar 6 bulan Oke Pas kenaikan kelas 2 SMP Berangkat kesana Ya awalnya sih memang berat kok Berat apalagi disana kan Kulturnya sangat beda banget sama di Indonesia Dari segi cuaca, segi makanan Ya untungnya waktu itu ya bersepuluh gitu loh Jadi masih bisa Bercanda-bercanda Paling ya kalo kangen Indonesia ya Bawa-bawa makanan dari Indonesia ya Saos dan lain-lain Orang tua ikut gak saat itu? Orang tua gak ikut Ada pay visit aja sih Sebulan atau seminggu gitu Berarti bener-bener dilepas tuh Sepuluh anak dari Indonesia ke Spanyol main bola Betul Berarti jadi guru private aja datang Iya guru private Waktu itu berangkat Berangkat Waktu ada apa Temannya bokap juga Orang Inggris Dan punya temen juga di Spanyol Akhirnya ya Kita stay disana Oke berapa lama Maksudnya kayak Di guru private ini Sekolah itu setiap hari? Iya setiap hari Itu pelajaran apa aja tuh Kalo boleh tau Kan main bola nih Apakah belajar kayak Kalo di kita tuh ada PLBJ PLBJ Gak ada UPKN Kita tuh Jadi rutinitas kita Bangun pagi kan sarapan Latihan Habis latihan Baru kita sekolah itu sekitar Dua-tiga jam lah Bahasa Inggris sama bahasa Spanyol Dituntutnya karena Buat bahasa disana kan Habis itu pulang Pulang ke apartemen Siangnya makan siang Tidur Sorenya main bola lagi Jadi lebih banyak kebolanya Daripada sekolah Gitu terus Selama lima tahun Iya Bosan gak sih Itu kan hal yang monoton Yang dilakukan Terus menerus bertahun-tahun Bangun pagi Udah dischedulein Gak ada Oke lah Mungkin ada mainnya ya Tapi kan tetep Kalo atlet itu kan Kayaknya fokusnya memang disitu Bosan gak sih? Jujur kalo pribadi sih Ya enggak Karena passion aja Kalo udah passion Ya mau Gimanapun kita udah seneng Ya gak bakal bosan sih Oke Tapi ngomong-ngomong bahasa Spanyol Bisa gak nih Kenalin diri Tapi pake bahasa Spanyol gitu disini Boleh Boleh-boleh Gue kepo sih Kayak apa sih kalo bahasa Spanyol Coba deh Misalnya kayak Nama gue Oke 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 Sama umur deh Tenggo Tenggo Binti Uno Anjos Aduh Anjos Anjosan Gue langsung keinget film Money Heysong Oke tuh Oke ini gue masih kepo nih Seputar kehidupan lo Di Spanyol sana Lo kan sekarang kan udah jadi Timnas Indonesia Ya kan Sekarang udah bagian dari Madura United Betul Betul kan ya Dan lo juga pernah 5 tahun di Spanyol Ada perbedaan yang signifikan gak sih Latihan waktu lo disana Di Spanyol sama waktu lo di Indonesia Pasti Terutama di fasilitas Kalo fasilitas disana Dari jenjang umur yang Di umur-umuran 10 tahun Sampai 18 tahun itu Lengkap Lapangan Semua fasilitas Makan Semua diatur Sedangkan di Indonesia ini masih Let's say masih kurang lah Kurang seperti di Eropa Oke Apa fasilitas-fasilitas Yang di Indonesia tuh yang masih kurang? Banyak sih Lapangan Terus private gym di klub Oh masih belum ada? Iya masih jarang lah Tapi sekarang udah oke lah di Indonesia Lapangan itu Dan mungkin ya Fasilitas-fasilitas kayak Yang Alat-alat yang lebih modern lah Mungkin kita masih ketinggalan Oke Terus kalo misalnya gue Boleh tanya nih Walaupun sebenernya ya Jawabannya pasti akan Cinta Indonesia ya Tapi gue pengen lo kayak Jujur aja Sebenernya lo waktu Latihan disana Dengan banyaknya fasilitas Yang mendukung Sama disaat lo di Indonesia Itu kan banyak Kekurangan fasilitas Nah Lo tuh lebih nyaman tuh Latihan dimana? Latihan di Spanyol lah Oh latihan di Spanyol ya Gue kira Kayak cinta Indonesia Iya 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 Tapi tetep ya latihan disana Latihan kalo disana udah top level Oke kalo misalnya disana Kedisiplinannya nih Dari segi tadi kan Oke kita bahas ya Fasilitas ya Kedisiplinannya juga sama Atau beda sih disana Sedangkan kalo misalnya gue liat ya Kalo misalnya atlet-atlet bola Di luar sana itu tuh Kayaknya strict banget gitu ya Gue gak tau ya Apakah di Indonesia Se-strict itu Apa enggak gitu Tapi gue kayak ngeliatnya Yang bener-bener kayak Gila gitu loh Olahraganya Iya Mereka disiplin Cuman Mereka juga tau Aturannya mereka Jadi misalkan Kalo waktunya latihan Yaudah latihan serius Kalo waktunya tanding Tanding serius Di luar itu ya Mau bercanda Mau kemana pun bebas Oke Tapi berarti Polanya latihannya Kurang lebih sama ya Yang di Indonesia Kalo pola sama Sama di Spanyol gitu Nah kalo misalnya Gue tuh selalu kepo deh ya Kalo misalnya atlet-atlet nih Kayaknya bangun Kita masih pada ngorok Dia udah pada bangun Kalo kayak gitu tuh Apa aja sih Yang harus Maksudnya Kalian bisa maintain Segitu sehatnya Iya kan Olahraga tuh sehari Bisa berapa jam Kalo pagi sore Mungkin paginya satu jam Sorenya dua jam Harus tuh pagi dan sore Iya harus Kenapa Kenapa gak bisa dirapel aja gitu Yaudah nih paginya empat jam Abis itu sorenya gak usah latihan Gak bisa Karena masing-masing Tubuh manusia kan beda-beda Kalo empat jam itu Pasti udah over Over training Gak bagus juga Buat otot kita juga Oke Kalo soal pola makan nih Kayak kalo yang dari gue denger-denger nih Katanya tuh bener-bener Kayak kalo atlet-atlet ya Gizi tubuh nutrisinya tuh Diitung bener-bener Gak boleh makan gorengan lah Atau apa lah ya Lagi rame tuh Iya Ntar Indomie lah Gak boleh Atau Apa bener gak sih Kayak gitu Iya Maksudnya ya Semua orang Semua orang tau lah Porsi mereka masing-masing Kemarin kan kalo di Indonesia Emang udah kulturnya seperti itu Ya susah dirubah Kalo di Europe kan Pasta Steak Semua daging Mereka kan udah Terbiasa dari Sejak kecil kan Kalo di Indonesia mungkin Terbiasa dengan kultur yang goreng-gorengan Itu yang gak bagus juga sih buat badan Tapi bener-bener tuh Itu Strik gak boleh gitu Makan Kayak gitu Makanan sampai diatur Paling ada Cheating day sih Biasanya setiap hari minggu gitu Oh cheating day Setiap hari minggu Oh jadi boleh makan apa aja Boleh makan apa aja Kalo udah udah dijadwalin Pagi apa-apa Kalo misalnya dari Senin sampe Sabtu Makanannya apaan dong Disana Enggak di Indonesia Di Indonesia Di Indonesia ya Kalo di Indonesia Enggak Enggak dijadwalin sih Kalo di Indonesia Enggak dijadwalin Oh enggak dijadwalin Jadi kita bisa suka-suka Yang dimasak ya Iya Kalo di club kan dimasakin Sama ada yang Yaudah Makan yang disitu Oke Gue kira tuh yang bener-bener Kayak harus makannya Kayak mash potato Terus abis itu sayur-sayuran Bener-bener kayak No chocolate Itu di Timnas sekarang Di Timnas sekarang Oh di Timnas kayak gitu Diatur Di Timnas sekarang Oh jadi yang diatur tuh Cuma di Timnas aja Kalo misalnya di club enggak Biasanya di Indonesia Di Timnas enggak Kalo di club Paling kesadaran diri masing-masing Oke Berarti kalo misalnya Di Timnas baru ya Iya di Timnas sekarang Lagi istri Makan Udah berapa lama sekarang Di Timnas Kalo sekarang lagi enggak Karena fokusnya Ke yang under 19 tahun Untuk Piala Dunia 20 tahun depan Oke Ada perbedaan Yang signifikan gak sih Di saat lo main bola Di club Di Madura United Di saat Lo juga masuk Di Timnas Senior Gitu sekarang Perbedaannya pasti Jauh lebih bangga Kalo bela nama negara sih Apalagi kan Kalo di Timnas Semua orang dukung Kalo di Madura ya kan Paling orang Madura aja Oke Lebih Lebih bangga lah Kalo untuk masuk Kalo untuk masuk Timnas Gitu tuh Ada sikut-sikutan Gitu gak sih Sikut-sikutan Kayak apa tuh Ya kan Kita kan gak tau ya Biasanya kan Di dalam suatu hal Entah itu di perusahaan Di pemerintahan Gitu ya Dimanapun Namanya Persaingan itu Selalu ada Gitu Naya Kalo misalnya Di Timnas ini sendiri Tuh persaingannya Sehat Atau enggak Sebenarnya Persaingan Persaingan sehat Memang kan Semua pelatih pun Ya Gak inilah Gak tutup mata Kalo emang kita Bagus Dan lebih kerja keras Dibanding yang lain Pasti kelihatan di lapangan Performa Dan lain-lain Oke Jadi perpolitikannya Gak ada Gak ada Sehat aja Sehat aja Oke selalu gue selalu Kefo loh Sama hal itu Karena kan suka banyak ya Kayak gosip-gosip Tentang Timnas Indonesia Dan orang-orang Dibalik itu semua Gitu Jadi apakah Nih Kalo dari lo Lo kan udah ada di Timnas nih Gue gak bilang Bahwa dibalik Timnas Orang-orang yang dibalik Timnas ini Baik atau buruk gitu ya Nah tapi yang mau gue tanyakan adalah Apakah Orang-orang dibalik Timnas ini Berpengaruh terhadap Performa pemain Dan kemenangan kalian gitu Enggak sih Kalo itu Enggak Itu kalo performa Dan kemenangan Ya emang Dari kita sendiri Dari tim kita sendiri Oh jadi walaupun Dibalik itu ada Entah gontok-gontokan apa Enggak Enggak ada ngaruh Tetep ke kita Oh jadi tetep Kalau emang kita lebih bagus Pasti menang Oke Jadi gak ada ngaruhnya ya Biasanya kan ada tuh yang Kalo dulu ya Gosip-gosip ya Ini selentingan-selentingan Nih kayaknya nih Indonesia nih Gak pernah menang nih PSSI-nya jelek gitu Misalnya ya Ternyata itu gak ngaruh ya Enggak sih Biasanya itu orang Netizen nyari kambing hitam aja Oh kambing hitam Jadi Paling ke kita kan Pemain-pemain juga Yang main kan pemain Ya banyak sih Ya banyak sih Kalo kalah juga Disalahin Cuman ya Namanya permainan Pasti ada menang ada kalah Dan kita menang juga Pasti mereka support kita Iya sih Oke Akhirnya terjawab Cuman kalo misalnya Kayak gue Selalu kayak Pau bener gak sih Karena ya mungkin PSSI itu kan Selalu dijadikan Mungkin kambing hitam Gali ya Jadi kan ada yang Misalnya Ada kekalahan Ada apa ini Karena gak diurusin Dengan bener nih Gitu ya Mungkin karena ini ya Karena itu Karena itu Ternyata sebenernya Balik lagi aja ya Ke pemain Kualitas pemain kita juga kan Oke Karena kita yang bertanding Di lapangan Bukan PSSI nya Bener-bener Oke nih Bi Gue juga penasaran nih Masih ngomong-ngomong Masalah Bola Pasti kan jadwal lo tuh Padet banget Iya gak sih Lo tuh Masuk ada waktu Gak sih buat pacaran Gitu Kalo itu ya Paling keluar ke mal Sama temen-temen aja Oh temen-temen Oh kan yang ditanya pacar Temen deket Kalo sekarang Oh temen deket Karena belum mikir aja Nanti aja lah Ada Fokus di karir dulu Nah tapi kan Temen deket gimana Ada yang menaruh kecemburuan Biasanya kalo misalnya Ini tuh Apa ya Selalu gue liat Biasanya kalo misalnya Ada pemain bola Cakep Terus jago Gitu Udah-udah pasti jadi Idola perempuan Lalu ada Irfan Bahdim Ya kan Itu juga jadi Idola perempuan Gitu Nah banyak Mungkin sekarang Ada lo Gitu ya Syahrian Abimanyu Gitu Lo Dengan Gue liat-liat juga kan Stalker gitu Instagram lo Sangat famous Gitu ya Dengan followers lo Juga udah ratusan ribu Gitu Kehidupan lo berubah gak sih Dengan adanya Lo sekarang tuh Tersohor Mungkin yang tadinya Sebelumnya Orang mungkin Belum banyak kenal lo Tapi semenjak lo Masuk timnas Itu kan lo pasti Orang jadi lebih banyak Tau lo gitu Oh ini dia Ini dia Gitu Ada beban tersendiri gak sih Atau jadi kayak merasa Tidak punya privacy Atau hal-hal semacam itu Beban justru enggak ya Malah kalo ada orang Misalnya di jalan negur Oh ini ini Atau minta foto Kita ada kebanggaan sendiri aja Orang tuh tau Berarti om menghargai kita Sebagai atlet juga Gitu di Indonesia Oh jadi justru bangga ya Justru bangga Karena kan ada orang tuh Yang disaat kayak dia Udah mulai terkenal Dan diliat orang tuh kayak Kayak gue gak bisa deh Dengan kehidupan ini Gitu Untuk yang kayak Apa-apa Iya foto Nongkrong gitu Gak bisa gitu Gak sampai segitunya sih Kalo dia Oh gak sampai segitunya Oke ini mau balik lagi Tadi intermezzo sedikit Yang ngomongin pacar Ternyata Abi Lagi punya temen deket Gue selalu Gue juga kepo Dengan kehidupan atlet-atlet gitu ya Yang mereka sebenernya punya waktu Gak sih buat pacaran gitu Ternyata mungkin bisa aja ya Bisa aja Ada day offnya Oke ada day offnya Nah ngomong-ngomong soal bola lagi Gini Jadi biasanya kalo misalnya Di Indonesia Ya gue gak tau ya Ada orang yang Sangat ngikutin Timnas Indonesia Ada yang Meremehkan Itu kita gak bisa pungkir itu ya Ada yang kayak Ah udah Indonesia Ngikutinnya maunya Klub-klub luar aja gitu ya City, Lechester lah gitu ya Barca Madrid gitu Tapi Klub di Indonesia sendiri tuh Kurang dilihat gitu Misalnya kayak Persija Gitu ya Persib Terus abis itu ada Madura United Gitu Nah kira-kira menurut lu sendiri Apa sih yang ngebuat nih Orang-orang di Indonesia nih Gitu yang Males untuk ngikutin Perkembangan klub di negara sendiri Apa ya Mungkin Ya karena di Di luar itu kan Lebih tertata rapi Secara kompetisi Dan Mereka semua Kayak Di Apa Hampir ada Di televisi Hampir setiap malam juga Terus mereka semua Lapangan Dari tadi Fasilitas Stadion Semua dilihatnya juga enak Sedangkan disini Sampai sekarang pun Liga belum jalan kan Jadi ya mungkin Orang Lebih bertanya-tanya Kenapa sih Gak bisa kayak gitu Kenapa gak bisa kayak di luar Ya Jawabannya ya Oke Gak ada yang tau lah Dari fasilitas gitu Oke Sebenernya kalau misalnya itu Bisa diperbaiki Mungkin minat 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 masyarakat juga Soalnya kan Kayak Contoh tim-tim besar ya Kalau di Indonesia Kayak Persija Persib Bandung Persibah itu fanatik banget Setiap mereka main di kandang pun Sebelum Corona Pasti ya 50 ribu 60 ribu orang Udah pasti nonton Cuman kan tinggal gimana aja Nanti Bisa Lebih baik lagi Dari segala fasilitas Kayak di stadion Pasti Lebih bersih Lebih terjaga Rapi lah Tapi lo merasa Ada harapan gak sih Untuk Klub-klub Indonesia ini tuh Bisa nantinya Diminati sebesar Kayak klub-klub di luar juga Sama Maksudnya warga sendiri Gitu Karena kan kalau misalnya Jujur aja Misalnya kayak gue Temen-temen gue Oke Sering gitu ya Dengar yang kayak M.U nih tanding Lawan City Apa-apa gitu Tapi jarang ada yang Mungkin di luar sana banyak Gitu ya Tapi kalau misalnya Gak sebanyak Yang kalau misalnya Nontonin klub-klub luar Gitu Kalau lo sendiri optimis gak sih Bahwa Oh nanti klub-klub di Indonesia tuh Bisa loh Sebenarnya kayak Liga di luar Optimis dong Tinggal nanti Dibenarin sistemnya aja Mungkin ya Pastinya Apalagi kan supporter Indonesia kan terkenal fanatiknya Jadi kalau ada apa-apa Voting Ada nama Indonesia Pasti menang Iya Iya Oke Apa Nanti sistemnya diperbaikin Dan segala fasilitas lebih baik Insya Allah Oke berarti Jadinya sistem sama fasilitas-fasilitas Yang menurut lo itu Yang harus diperbaikin ya Baru nanti bisa Si Liga Indonesia ini Nanti bisa diminati banyak orang lah ya Amin Gitu Terus Bini ngomong-ngomong ya Kalau adik gue tuh suka banget bola Gitu Nah cuman Kan ada ya banyak Yang orang tuh Bercita-cita Yang realistis sama yang enggak Gitu Nah misalnya kayak Gue juga nulis Gue penulis Tapi dulu suka ada yang bilang Kan kalau penulis Aduh ngapain sih jadi penulis Nggak ada duitnya gitu Ya kan Nah mungkin ada beberapa selentingan Yang kalau pemain bola juga kayak gitu Ngapain sih cita-cita jadi pemain bola gitu Di Indonesia Emang enggak ada duitnya Nah sebagai Pemain bola di Timnas nih Ada duitnya emang enggak sih sebenarnya Iya alhamdulillah ada di Indonesia Cukup lah Cukup buat kehidupan Cukup ya Cukup ya Cukup buat kehidupan Cukup atau memang bisa untuk bermewah-mewah Itu tergantung kita masing-masing Karena kan dari Masing-masing pemain kan pasti beda-beda kan Bayarannya Tergantung kita aja Pinter-pinter nabung Atau enggak Mau bisnis Mau investasi apa Atau enggak gitu Tergantung masing-masing Kalau bayaran Ya alhamdulillah cukup Oke Kalau dari senyumannya sih ya Itu sudah menjelaskan ya Oke cukup Oke Nih kalau misalnya ada orang nih yang lagi Mungkin kayak adik gue Pengen jadi pemain bola gitu ya Sebenarnya menjanjikan enggak sih Untuk jadi pemain bola Di Indonesia Iya ya Karena enggak semuanya mungkin bisa Untuk seperti lo Atau Lihat saya siapa ya Yang gue tahu ya Pemain Indonesia Mungkin Irvan Bahdi Mbak-Mbak Pamungkas gitu ya Untuk sampai di tahap itu kan Pasti perlu Proses yang sangat Panjang gitu ya Pengorbanan juga Dan sebenarnya kalau misalnya Kita punya cita-cita Jadi pemain bola di Indonesia itu Sebenarnya menjanjikan atau enggak sih Ya kembali lagi ke Diri kita masing-masing Kalau emang lo udah passion disitu Hobi disitu Dan mau berkorban segalanya Untuk sepak bola Ya kenapa enggak Karena kan Bisa aja main bagus disini Terus dilirik ke luar Bisa lebih sejahtera juga kan Kalau misalnya udah main ke luar negeri Kayak di Eropa pasti kan Oke Terus Untuk lo sampai ada di titik ini nih Yang menurut gue udah luar biasa banget Di 2-1 Udah jadi timnas di Indonesia Itu kan prestasi banget Usaha-usaha apa aja sih Yang lo udah lakuin sejauh ini Untuk bisa ada di sini gitu Yang pasti pengorbanan waktu Sama orang-orang terdekat Kayak orang tua itu Jadi apalagi waktu ke Spanyol 5 tahun itu kan jarang ketemu Paling ketemu cuma sebulan Aja di Indonesia Terus pendidikan juga Oh oke Gak mau jadi ke samping Yes 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 Yaudah itu Paling waktu sih Oke pendidikan Dan waktu Dan waktu Oke sooner or later Lo pasti akan pensiun Iya kan Kalau misalnya Bisnismen yang Oke dia gak Kita gak bisa Mau dia sampai 60 tahun 70 tahun Oke mungkin bisa eksis gitu Tapi untuk seorang atlet Itu tuh usia berapa sih Di saat kayak Kayaknya lo udah terlalu tua Udah gak bisa deh main Kalau untuk orang Indonesia Biasanya di 35an mungkin 35 35an ke atas Tergantung diri kita Ada yang 31 Udah Capek atau ada apa Ya paling kalau di Indonesia 35an Sampai 40 lah Udah pensiun Berarti lo masih punya 14 tahun ya Masih banyak Masih banyak waktu Iya loh Masih muda Masih 21 Sampai 35 Dan oke Apakah Do you have a plan Gitu maksud gue Di saat lo Udah tau nih Atlet itu Cuma sampai 35 tahun lah ya Setelah itu Apakah lo punya plan Lo mau ngapain nih Gitu kan Karena kan sekarang Oke lo ada Sumber penghasilan Dari bola ini Kegiatan padat penuh Once nanti mungkin Lo pensiun Itu semua akan Abis gitu kan Lo udah mikirin belum sih Ke arah-arah sana Lo mau ngapain Paling kalau pemain bola Ya jadi pelatih Sekolah lagi nanti Lisensi pelatih Karena kan bokap juga Sekolah pelatih juga kan Jadi paling mungkin Arahnya ke sana Tapi tetap di Lingkungan-lingkungan bola juga Oke jadi gak ada yang Kayak mau Apa Berbelok arah Gitu Bisnis gitu Bisnis gitu Atau apa Belum tau lah Belum kepikiran Kalau untuk sekarang Paling ya Kalau udah pensiun nanti Masih kepikiran ngelatih Cuman kan gak ada tau Nanti ketemu siapa Atau apa Mau bisnis siapa Oh jadi kalau pelatih itu Ada sekolahnya lagi Ada ada lisensi Oh gue baru tau loh Oh itu bertahap juga Ada Ada gak bisa langsung Gue mau jadi pelatih Yaudah besok gue ngeliat ini Gak bisa Harus ada lisensi dan Sertifikatnya mas-mas Oke jadi Untuk bekerja sebagai Seorang pelatih juga Cukup menjanjikan Iya Oh iya Cukup menjanjikan Oke tapi emang Biasanya nih ya Ada dari satu orang tuh Punya sisi-sisi Yang kita tuh gak tau gitu Kalau misalnya kayak gue nih Gue tuh suka nge-MC Gue suka nulis Tapi Gue juga suka dengerin musik Kalau lo tuh Kayaknya kalau gue liat Instagramnya tuh Kayak bola 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 gitu semua Lo gak ada hobi lain Paling ya main PS Di rumah Oh main PS Main PS ya bola juga Oh main FIFA Iya main FIFA Main FIFA Main FIFA Jago dong Iya Lumayan lah Lumayan Oh jadi gak punya hobi lain Selain main bola Apa ya Paling Kalau hobi ya Renang bisa semua Cuman gak ada yang segila Sampai bola lah Gak jauh-jauh Pokoknya bola udah jadi prioritas Nomor satu lah ya Gak ada hobi lah Nah terus disaat pandemi kayak gini Kan pasti Berkurang dong aktivitas Pasti Itu diisi sama waktu Ngapain aja Biasanya paling ya Olahraga di rumah Nge-gym di rumah Biasanya kayak gitu Terus ada kadang virtual juga Sama klub-klub Oh virtual Itu ngapain tuh Jadi kayak mungkin zoom Zoom meeting gitu kan Biasanya kalau orang zoom meeting Kita latihan Hah latihan Iya jadi dipandu pelatih fisik Yang lain masuk Baru kita latihan Oh bisa kayak gitu Bisa Jadi kayak lo zoom Tapi lo latihan main bola gitu Jadi tetep terkontrol Paling kayak gerakan-gerakan push up Shit up Semua core dan lain-lain Ya lo gila ya Kalau misalnya atlet tuh Emang terus Itu emang semua Kewagiban ya Paling lama tuh Olahraga Berapa lama Kayak off deh gitu Gak olahraga sama sekali Sekarang Lagi jaman pandemi gini Udah hampir 10 bulan Kita off Gak main Kompetisi Apa kompetisi ya Ya lo itu kangen gak sih Sama lapangan Pasti Pasti banget Kira-kira kapan akan ada main lagi di lapangan Kayak main besar gitu Kalau Liga itu Dengar-dengar Februari sih Februari udah dibuka lagi Dibuka lagi insya Allah Oke berarti nanti akan main untuk Madura United Kalau misalnya main untuk Indonesia Kira-kira kapan lagi Sampai sekarang Untuk di under 23 itu Belum ada planning Paling Baru ada jadwal itu Tahun depan Karena Akhir tahun ada Sea Games Di Vietnam Oh berarti lo akan main dong Disana Insya Allah Kalau aku pilih Oke Kalau aku pilih nih Gue jadi penasaran Itu Berdasarkan apa Lo udah masuk timnas nih Itu nanti akan dipilih lagi Jadi kan di Indonesia kan banyak kok main bola Yang seumuran aku Lebih muda pun Lebih banyak Banyak juga Jadi ya prosesnya lewat seleksi itu Seleksinya tuh ngapain Apakah cuma kayak Main-main Denda Tendang Oke goal Oke Paling banyak goal masuk Gitu Gak-gak Seleksinya biasanya ya Training camp gitu Jadi Misalnya kita ditaruh di Jakarta Sebulan Nanti pelatih lihat Kan setiap hari ketemu Latihan Jadi sesuai kebutuhan pelatih Mau pemain tipe apa Seperti apa Sesuai kebutuhan pelatihnya Jadi kalau misalnya Oh ini cocok si A Cocok sama gue nih Mainnya Masuk Yang akan dikirim berapa orang Kalau C Games 20 Cuman 20 Cuman 20 Yang akan diseleksi berapa orang Bisa 40 lebih 50 lebih Ganti-ganti soalnya Oke Karena di liga ini kan Banyak tim kan Jadi banyak pemain muda juga Yang udah main Ya biasanya dikumpulin Berapa Nanti tahap-tahap Sesuai kebutuhan pelatih Ya udah Kalau cocok masuk Oke optimis gak akan masuk Optimis pasti Optimis lah Pasti Abi manyu mas Gak masuk Harus optimis Harus optimis ya Bi Oke nih Bi Gue juga Penasaran nih Di saat Lo sekarang 21 udah jadi timnas Pencapaian terbesar Lo gitu Biasanya kan Kalau orang Di suatu bidangnya itu Ada ya Pencapaian terbesar Nah kalau misalnya Lo sebagai pemain Sepak bola Indonesia Karir Lo yang paling Lo banggakan Atau ya Hal-hal yang udah lo lakuin Di sepak bola ini Yang sampai sekarang Kayaknya ini achievement Paling tinggi gue deh Kalau Ngomong juara Ya Mungkin udah Ini ya Udah Udah itulah Udah normal Paling Waktu di GBK itu Lawan Jepang Yang Oh main Terhormat sekali Aku ada disini Nyanyi di depan Apa Nyanyi Indonesia Raya Di depan 70 ribu orang itu Udah Gak kebayang sih Merinding Semua haru Gue jadi ikut merinding loh Kebayangnya Itu kan gede banget ya Asli Masih semua bersorak-sorak dong Itu gak main Mau berapa kali pun Gak capek Rasanya Karena disorakin terus Dismangatin terus Oke berarti Emang kehadiran penonton Itu ngaruh banget ya Ngaruh Buat kita pun ngaruh Suntikan semangat mereka Ngaruh Mereka kan nyanyi-nyanyi juga Jadi Ya bawahnya semangat aja Berarti itu waktu lawan Jepang ya Di GBK Itu yang sampai sekarang Masih teringat Masih teringat Tapi disaat kayak Biasanya kan Kalau orang tuh Gampang ada mental breakdown gitu ya Misalnya lo udah kebobolan nih 1-0 2-0 Kalau lo tipikal yang kayak Langsung drop gitu Atau makin kayak Oke nih gue harus susul Iya pasti semua gitu Satu tim kan Biasanya nyaling semangatin Gak boleh langsung down gitu Kalau down pasti langsung Kalah lagi Malah kebobolan lebih banyak lagi Paling kita saling semangatin Kalau emang Ujung-ujungnya masih kalah ya That's game kan Iya Oke lah Tapi Semakin gue liat Kesini tuh kayak Timnas Indonesia Makin oke lah ya Maksudnya dia udah mulai Gak Kalau dulu Entah guenya dulu Masih kecil Atau karena sekarang gue udah mulai melek gitu Tapi kayak Udah mulai banyak terdengar lah Dari nama-namanya Gitu Nama-nama timnas Udah gak sediremehkan dulu gitu Kalau gue mungkin dulu masih kayak Alah pemain Indonesia mau apaan Lala Gitu pasti ada kan gitu Tapi kalau sekarang tuh Orang-orang tuh Orang-orang Indonesia Sudah mulai berbangga diri dengan Timnas Indonesia sendiri gitu Jadi kayak udah mulai kasih semangat Gue juga kemarin nonton tuh Ke GBK Waktu Indonesia lawan Malaysia gitu Jadi udah kayak mulai Apa Ada rasa Oke nih timnas Indonesia gitu Gak boleh kalah gitu kan Nah kalau lo ngitung gak sih Udah berapa goal yang lo Ciptakan gitu Untuk Indonesia ngitung gak? Aduh berapa ya Gak ngitung sih Saking banyak ya? Enggak Gak banyak Gak banyak Kalau timnas gak banyak Paling yang inget Lawan Thailand aja dua kali Lawan Thailand dua kali Dari berapa goal? Kurang gak Kurang inget itu Kurang inget Aku paling di timnas Gak nyampe Lima Lima mungkin Oke Tapi waktu itu lawan Thailand Berapa kosong sih? Dulu itu Waktu di Cikarang Menang 31 Waktu di Sidoarjo menang 21 Wow Dua kali ya? Gue emang agak Kurang ngikutin Udah lama itu Waktu 19 Umur 19 Waktu umur 19 Oke oke Berarti itu udah lawan Thailand Udah lawan Jepang gitu Berarti lo udah kemana-mana ya Udah lawan ini Kemana-mana gara-gara bola Iya kemana-mana gara-gara bola Berarti udah gak nyesel ya? Enggak Oke Gak ada penyeselan Wih Kalau dalam hidup itu kan pasti Ada jelek Buruk Gitu ya Tinggi Rendah Hien and yang Dan sebagainya Pasti ada suka dan duka Gue pengen tau dong Dari tadi kan lo mungkin udah ngomongin Suka Jadi pemain bola gitu ya Lo bisa kemana-mana dengan bola Lo bisa nyanyi lagu Indonesia Raya Di GBK gitu ya Dengan 70 ribu orang gitu ya Gue aja sampe merinding gitu Tadi lo ke Spanyol gitu Tapi pasti gue yakin Ada hal Sesuatu hal yang Duka Mungkin bukan duka juga sih Mungkin hal-hal yang kayak Lo gak nyaman Atau hal-hal yang mungkin kayak Ya bukan lo banget gitu Sebagai pemain sepak bola Itu apa ya? Kalau dari aku 2018 akhir itu Aku sempet cedera Dan yang harus Apa yang lumayan berat Haruskan operasi Oh iya? Kok bisa? Kenapa? Waktu itu salah jatuh Oh kalau jatuh gitu tuh Sampai harus operasi gitu ya? Iya karena ligamen di lutut kan itu Ada penyangganya Ligamenya Itu putus Jadi kalau gak di operasi Kita lari kan pake lutut Jadi gak bisa lari Itu waktu lagi main buat Madura United? Bukan Waktu itu lagi latihan sama Sriwijaya Oh lagi latihan sama Sriwijaya Terus abis itu langsung operasi? Iya seminggu Setelah kejadian itu Diharuskan operasi Dan harus stop Main bola Kira-kira 5 bulan Wow Paling disitu sih Sempat down juga Oh disitu sempet down Terus sekarang berarti Itu udah recovery? Udah Udah 2 tahun Udah 2 tahun Jadi setelah 5 bulan itu Kaki lo udah gak kenapa-napa Udah bisa main bola? Iya paling masih trauma sedikit Awal-awalnya Awal-awal tahun itu Pasti masih trauma Masih takut-takut Mau ngambil bola tuh Tapi sekarang Alhamdulillah Udah gak ada Gak ada rasa Udah gak rasa Jadi itu di bagian dari Suka dan dukanya ya? Jadi dukanya ya? Udah jadi resiko lah Pemain bola itu Oh iya cedera ya? Kadang bisa ada ankle-nya Kenapa gitu? Kadang salah jatuh Kadang Banyak lah Iya kadang ada yang sampai Ada gak sih kayak Sampai yang gak bisa jalan gitu? Seumur hidup? Wah seumur hidup Paling dioperasi sih bisa Harus dioperasi? Harus dioperasi biasanya Walaupun kayak patah tulang pun Pasti dioperasi juga Ada dioperasi juga ya? Oke Kalau misalnya gue pengen tau juga nih Bi Gue penasaran nih Lo udah masuk timnas gini Ada gak sih Sosok dari Pemain sepak bola Indonesia Yang lo idolakan banget gitu Yang sampai kayak Itu tuh jadi role model lo Kalau kayak gue tuh Gue suka banget sama Najwa Shihab ya? Siapa sebenernya Siapa yang gak suka sama dia ya? Oke Tapi kan itu gue yang kayak Gue tuh suka mikir Kayak gue kayak harus jadi dia Gue harus jadi seorang Najwa Shihab Suatu hari nanti gitu ya Kalau lo ada gak sih role model seperti itu? Ada dari luar Dari Spanyol Safi Hernandez namanya Dia pemain klub mana? Sekarang udah pensiun Udah ngelatih Di Qatar Dulunya di Barcelona Oh dulunya di Barcelona Pasti lo juga suka Barcelona? Suka Suka Bener Oke itu dia yang disuka Kalau di Indonesia ada gak? Kalau di Indonesia Yang masih aktif Evan Dimas Oh Evan Dimas Lo percaya gak sih Kalau gue dulu tuh Cuman tau Bambang Pamungkas Yang jadi Sepang bola Indonesia Ya emang Mas Bepe Paling terkenal kok Iya Semua orang tau di Indonesia Iya Dulu tuh sempet denger Kabar burung Justru dengan gaji tertinggi ya Kalau gak salah Kurang ngerti kalau gitu Iya ya Kayak gitu Tapi kalau misalnya Kamu sendiri Evan Dimas Iya Evan Dimas Wah Tadi Wilayah lo tuh Udah ke Spanyol Udah semuanya Dan sekarang Udah kayak gini Gue doain Semoga lo nanti Bisa lolos Untuk Ke SEA Games Di Vietnam ya Amin Amin Dan mungkin Boleh dong Terakhir nih dari lo Kasih pesan-pesan Buat anak muda Yang merasa nih ya Kayaknya tuh Gak Kayaknya jadi pemain bola Kayaknya gak ada harapan Ya gitu Lo kan masih muda ya Lo adalah suatu Bukti nyata Bahwa anak muda Itu bisa kok Berkarir di dunia sepak bola Walaupun harus mengorbankan dunia pendidikan Dan mengorbankan waktu ya Tapi It's worth it Pada akhirnya gitu ya Pada akhirnya lo Juga Sampai sekarang Udah di puncak karir gitu Ada tips and tricks gitu gak? Mungkin Ya jangan setengah-setengah Dan harus dari hati Jadi misalkan Gue mau jadi pemain bola Ya udah Lo tekunin disitu Disatu cabang itu Dan gak boleh setengah hati Insya Allah hasilnya pasti ada Kerja keras terus aja Jadi pokoknya apapun yang lo lakuin Pokoknya ampe titik maksimal ya Jangan setengah-setengah Jangan setengah-setengah Soalnya banyak yang udah Kayak teman-teman aku di SSB itu Main bola cuma sebatasnya Hobi gini-gini Akhirnya sekarang gak main bola Kok lo bisa sih jadi pemain bola? Ya gue gak setengah-setengah Gue ngorbanin semuanya Yes, yes, yes Nah itu udah Betulnya emang semua hal Itu emang harus ada pengorbanannya ya Jangan setengah-setengah Oke deh Aduh seneng banget Gue thank you banget Udah mau ngobrol-ngobrol Dan ini adalah pertama kali Gue ngobrol jujur banget Sama pas sepak bola Indonesia Iya jadi gue juga Sebenernya gue bukan yang Tahu banget tentang bola Indonesia Tapi dari sudut panel Ternyata jadi gue jadi banyak Sedikit banyaknya jadi tau gitu Akhirnya ini sebuah kehormatan Buat gue Dan ya oke deh Thank you sekali lagi Buat Syahrian Abimanyu Udah hadir di Intermuse Dan gue Suci Patiya Gue Abimanyu Dan thank you Sampai jumpa 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 Terima kasih.